Intro Assalamualaikum teman-teman Nama aku Kangsa Usiaku 7 tahun 10 bulan Selamat datang di channel youtube Rumah Kreatif Kangsa Pada video kali ini Kangsa ingin membuat tutorial Menggambar dan mewarnai Dengan tema Perjuangan tenaga medis Menangani pasien COVID-19 Pada tutorial ini Kangsa menggunakan teknik monochrome Penasaran bagaimana hasilnya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman Yuk teman-teman Kita menggambar dan mewarnai bersama Pertama-tama kita baca basmalah dulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Oke sekarang kita mulai menggambar Pada video ini Tema gambar Kangsa adalah Perjuangan tenaga medis Menangani pasien COVID-19 Jadi ceritanya ada seorang pasien COVID-19 Yang sedang diberikan semangat Oleh tenaga medis yang merawatnya Kita mulai dari menggambar pasiennya dulu ya teman-teman Pasien digambarkan sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit Karena si pasien ini terkena COVID-19 yang menyerang pernafasan Maka kita gambarkan pasien tersebut memakai masker oksigen Kemudian pandangan matanya Kita arahkan melihat ke arah petugas medis Yang sedang memberinya semangat Tangan pasien kita buat Sedang digenggam oleh petugas medis yang menanganinya Kemudian kita lanjutkan menggambar petugas medis Yang menggunakan pakaian APD lengkap Ada pelindung mata Ada respirator N95 Sarung tangan pemeriksaan Dan pakaian medis yang menutupi seluruh tubuh Kita gambarkan petugas medis ini Melihat ke arah pasien dengan pandangan yang memberikan semangat Setelah objek utama selesai Kita lanjutkan menggambar objek pendukung Seperti bantal Tempat tidur Dan tabung oksigen lengkap dengan selangnya Alhamdulillah teman-teman Kita sudah selesai menggambar Sekarang waktunya mewarnai Jadi untuk karya ini Kansa menggunakan teknik monokrom Yaitu teknik mewarnai Dengan hanya menggunakan satu warna utama saja Dibantu dengan warna putih Untuk membuat warna terangnya Teknik pewarnaan monokrom ini Sangat bagus loh teman-teman Untuk menggambarkan suasana sebuah cerita Dan pada karya Kansa kali ini Kansa menggunakan dua warna utama Yaitu warna ultramarin dan warna benamber Pada sisi gambar pasien COVID-19 ini Kansa menggunakan warna ultramarin Tujuannya agar saat melihat gambar pasien ini Emosi kita menjadi tersentuh Dan ikut merasakan apa yang sedang dirasakan Oleh pasien tersebut Sebab warna ultramarin Mempunyai karakter emosional Yang cocok untuk diaplikasikan Pada kejadian yang dapat membuat kita terharu Teknik monokrom ini sangat menyenangkan sekali loh teman-teman Kuncinya adalah Sebelum mewarnai Kita sudah harus memahami Sisi gelap terang Dari semua objek yang ada pada gambar kita Perhatikan baik-baik Cara mewarnai Selanjutnya ya teman-teman Selamat menikmati 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 warna burn amber karena warna burn amber ini mempunyai karakter semangat sehingga orang yang melihatnya ikut menjadi semangat oke silahkan lanjut menontonnya ya teman-teman semoga bermanfaat jika ada yang kurang jelas teman-teman boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar insyaallah akan tansan jawab selamat menonton teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati